Jakir Nagi itu pun gak bermutu, gak ada kualitasnya. Kalau memang dia pintar dan belajar, gak mungkin dia berkata atau bertanya, dimana Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembala aku. Kalau dia belajar tradisi dan budaya Yahudi, ketika Yesus mengatakan ego, emi dan anihu, itu adalah ungkapan keilahian yang membuat orang Yahudi ingin menyalipkan Yesus karena Yesus menganggap dirinya sebagai Allah dengan berkata demikian. Jadi menurut Elia ini, si Jakir Nagi ini tidak ada ilmu, dia tidak belajar dengan baik tentang Alkitab. Buktinya apa? Menurut Elia ini, Jakir Nagi bertanya dimana Yesus pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, dari pertanyaannya saja terlihat bahwa dia ini tidak pernah belajar. Nah, oke, Jakir Nagi adalah seorang dokter India yang dikenal sebagai seorang orator dan penceramah Islam. Dia dikenal karena mengadakan ceramah-ceramah mengenai Islam dan perbandingan-perbandingan agama. Namun, dia juga telah menjadi kontroversi karena beberapa pernyataan kontroversialnya yang diklaim mendukung radikalisme dan terorisme. Nah, itu ada di India, ya ini menurut India. Nah, Jakir Nagi adalah tokoh yang kontroversial dan memiliki pendukung serta kritikus di seluruh dunia. Pertanyaan dimana Yesus pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan, dan ini sering saya bahas ya. Nah, Yesus berkata dia adalah Tuhan dengan kata egoemi dalam original teks Alkitab. Perkataan dalam bahasa Yunani, egoemi yang berarti aku adalah. Nah, seringkali digunakan dalam perjanjian baru dalam konteks dimana Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau aku adalah. Nah, dalam arti ilahi. Frasa ini mencerminkan klaim ilahi Yesus sebagai Allah yang ada sejak zaman perjanjian lama. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal adalah dalam Injil Yohannes 8 ayat 58, dimana Yesus mengatakan, Sebelum Abraham lahir, aku adalah. Nah, dalam bahasa Yunani, Prin Abraham genestesai egoemi. Ini adalah bagian klaim ilah Yesus bahwa dia adalah Allah yang ada sebelum Abraham, bahkan sebelum lahir. Nah, apakah bukti kalau Yesus berkata dia adalah Tuhan? Nah, apa buktinya seperti itu? Nah, kita bisa melihat reaksi orang Yahudi, dimana Yesus dalam merespon kata egoemi dari Yesus di dalam Yohannes 10 ayat 33. Nah, di sana dia mau melempari Yesus ya. Nah, reaksi orang Yahudi terhadap pernyataan Yesus menggunakan frasa egoemi, aku adalah dalam konteks klaim ilahi adalah sangat beragam. Beberapa orang Yahudi mendengar klaim ini dari Yesus mungkin merasa terkejut, marah, atau menganggapnya sebagai penodaan terhadap keyakinan mereka. Mereka mungkin menganggapnya sebagai kesombongan atau sesat. Penting untuk diingat bahwa sebagian besar orang Yahudi pada zaman Yesus menunggu kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan mereka, dan klaim-klaim ilahi yang dibuat oleh Yesus dapat dilihat sebagai kontroversial. Beberapa pemimpin agama Yahudi pada saat itu bahkan menuduh Yesus melakukan penodaan agama dan menginginkan agar dia dihukumati. Namun reaksi orang Yahudi terhadap Yesus tidak homogen ya. Beberapa orang mungkin juga tertarik dan terbuka terhadap ajaran dan klaim Yesus. Nah, selama masa hidup Yesus, banyak yang mengikutinya dan menjadi pengikutnya percaya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi, tidak bisa dibantahkan oleh apapun. Ungkapan egoemi ini adalah oleh Yesus diinterprestasikan sebagai klaimnya terhadap keilahian dan sebagai bagian dari keyakinan dasar bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan frasa egoemi dalam Injil, ini adalah sebagai manifestasi keilahiannya. Namun penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan pandangan teologis di kalangan umat Kristen dan di luar Kristen. Orang Yahudi, Muslim, dan sebagian besar agama lainnya tidak menerima kelain Yesus sebagai Allah. Tapi mereka seringkali bertanya, di mana Yesus pernah mengatakan dirinya itu Tuhan? Nah, ini dia, egoemi. Kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Nah, di dalam perjanjian baru ketika Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, aku adalah aku. Nah, bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan. Tuhan Yesus berkata,